Xiaomi resmi mengumumkan kehadiran Redmi Note 12 series yang telah dinantikan oleh Xiaomi fans di pasar Indonesia. Di antara perangkat yang diluncurkan ada Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, dan Redmi Note 12 Pro 5G. Varian reguler Redmi Note 12 4G juga sangat menarik untuk dibahas. Perangkat ini diketahui membawa peningkatan yang cukup signifikan dibanding modal sebelumnya. Selain dikemas dengan daya tarik yang kuat pada penampilannya, Redmi Note 12 4G memiliki spesifikasi yang cukup menjanjikan terutama di kelas harganya. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Realme juga meluncurkan Realme 10 di pasar Indonesia. Perangkat ini berada di level harga yang setara dengan Redmi Note 12 4G. Realme 10 diklaim unggul dalam aspek performa serta hadir dengan desain yang minimalis. Realme 10 memiliki lembar spesifikasi yang sangat seimbang, sehingga terlihat sangat meyakinkan dan jelas merupakan potensi penjualan terbaik. Mengingat kedua ponsel ini, baik Redmi Note 12 4G dan Realme 10 4G bersaing di kelas harga yang sama dengan bekalan spesifikasi yang serupa. Akankah ada pertarungan kelas di antara kedua perangkat ini? Mari kita cek keunggulan dari masing-masing ponsel beserta perbedaan utamanya. Simak pulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama, pada sisi desain dan tampilan. Penampilan kedua ponsel ini tergolong sangat menarik untuk ukuran ponsel di level menangnya terjangkau, sama-sama dikemas dengan desain kekinian berpanel dan berbingkai data. Bodi dari kedua ponsel ini tampak tipis dan ringan tentunya akan cukup nyaman saat digenggam dengan satu tangan. Redmi Note 12 4G memiliki dimensi bodi berukuran 165,6 x 76 x 7,9 mm dengan bobot sebesar 180,5 gram. Untuk Realme 10 4G memiliki ukuran 159,9 x 73,3 x 8 mm dan berat sekitar 178 gram. Perbedaan yang tampak dari keduanya adalah sistem susunan kamera belakang. Redmi Note 12 4G membawa pengaturan tiga kamera belakang yang terseman dalam modul persegi panjang. Sementara Realme 10 tampak dengan dua lingkaran cincin tanpa modul. Redmi Note 12 4G juga memiliki konstruksi bodi dengan rating proteksi IP53 anti-air dan debu yang tidak dimiliki oleh Realme 10. Kemudian untuk tampilan depan, kedua smartphone ini memiliki layar datar dikelilingi bezel minimal dan dagu yang sedikit tebal. Namun penempatan lubang pancol untuk kamera depan tampak berbeda. Berada di sisi tengah atas pada Redmi Note 12 dan di sisi kiri untuk Realme 10. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi Note 12 4G mengusung layar berpanel AMOLED seluas 6,67 inci dengan tingkat ketajaman Full HD Plus dan kecerahan maksimal 1200 nits. Dengan kerapatan 395 piksel per inci serta mendukung kalar gamut DCI-P3. Layarnya memiliki refresh rate tinggi 120Hz dan top sampling rate 240Hz. Selain itu, Corning Gorilla Glass 3 juga turut dihadirkan sebagai perlindungan ekstra. Kemudian untuk Realme 10, memiliki ukuran yang lebih kecil seluas 6,4 inci berteknologi AMOLED yang juga menawarkan kualitas ketajaman Full HD Plus. Refresh rate layarnya 90Hz dengan top sampling rate 180Hz. Tentunya layar Redmi Note 12 4G memberikan tampilan visual yang lebih baik dan lebih menggiurkan daripada Realme 10. Selanjutnya, pada sektor mesin. Sistem kinerja Redmi Note 12 4G ditenagai chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm. Chip ini memiliki konfigurasi CPU Octa-Core yang bekerja pada frekuensi 2,8GHz dengan dukungan GPU Adreno 610. Sedangkan Realme 10 ditenagai oleh prosesor gaming Mediatek Helio G996nm. Chip ini mengemas CPU Octa-Core yang terdiri dari 2 core Cortex-176 yang memiliki performa tinggi dengan kecepatan 2,2GHz dan 6 buah Cortex-A55 berkecepatan 2GHz. Dengan pengolah grafis GPU Mali-G57MC2. Kedua chipset ini sama-sama dikemas dengan arsitektur 6nm. Namun Helio G99 tampak sedikit lebih bertenaga dibanding Snapdragon 685. Dalam pengujian skor Antutu, Snapdragon 685 memiliki skor di kisaran 280 ribuan poin. Sementara Helio G99 mencetak skor yang lebih tinggi hingga 370 ribuan poin. Untuk mendukung aktivitas multitasking yang lebih cepat, keduanya dibekali dengan RAM LPDDR4X hingga 8GB. Storage-nya berkapasitas 128GB sebagai ruang penyimpanan berbagai data yang lebih memadai dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Penyimpanannya juga dapat diperluas lagi melalui slot microSD. Sementara dukungan perangkat lunaknya sendiri sama-sama menjalankan sistem operasi Android 12. Yang ketiga pada aspek kamera. Xiaomi Redmi Note 12 4G membawa pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP, ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP, serta kamera selfie beresolusi 13MP. Sedangkan Realme 10 membawa pengaturan kamera ganda dengan dua cincin kamera melingkar tradisional di panel belakang. Kamera utamanya beresolusi 50MP yang dipasangkan dengan lensa sekunder 2MP. Untuk kebutuhan selfie dan video call, disematkan kamera depan 16MP. Deretan kamera ini cukup mampu menghasilkan pemotretan dengan baik. Dilengkapi pula dengan kualitas derkam video yang standar di 1080p 30fps. Pada sektor ini, Redmi Note 12 4G tanpa unggul di kamera belakang karena dibekali kamera ultrawide. Namun di sisi lain, kamera depan Realme 10 memiliki resolusi yang lebih besar. Kemudian pada sisi baterai dan fitur. Realme 10 dan Redmi Note 12 juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang fungsional, seperti Bluetooth 5.0, Wi-Fi nut, NFC, speaker, USB Type-C, dan USB OTG, serta sensor sidik jari di samping bodi. Nampaknya jack audio dan slot microSD masih tersedia pada kedua ponsel ini. Dalam hal sumber daya, keduanya ditopang kapasitas baterai yang sama 5000 mAh dengan pengisian daya cepat yang juga sama berdaya maksimal 33W. Kesimpulannya, Redmi Note 12 4G dan Realme 10 4G sama-sama menawarkan spesifikasi yang bagus dari segala sisi, tentunya untuk level mendengar terjangkau. Meski saat diteliti lagi, kedua ponsel ini memiliki sedikit perbedaan di beberapa aspek. Dengan banderol harga yang setara di kisaran 2 jutaan hingga 3 jutaan, Redmi Note 12 4G menawarkan ketahanan bodi dengan rating IP, penampilan layar yang lebih baik dan sistem kamera yang lebih lengkap. Sementara Realme 10 lebih unggul pada sistem kinerja mesinnya. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!